Terima kasih Jadi saya mau berangkat mancing Nangkot ikan sidat Diajak sama om dari Malaysia Mumpahnya pakai usus Nantilah saya cerita Di lokasi Saya mau cerita apa Ke teman-teman semua Pokoknya nanti kita cerita Jadi tempat saya sekarang itu ada Pertandingan gerak jalan Tapi paling 17 Agustus Nanti kalau misalkan saya ada kesempatan Saya mau liput sedikit Jadi pemimpinnya itu Si Rasha yang sering saya ajakin Buat mancing Si anak-anak tuyul Sekarang sudah ketemu sama om dari Malaysia Sudah siap om? Oke siap Oke Yae Oke kalau gitu Kita pakai umpang usus Semoga aja kita bisa dapat Lokasi mancingnya itu di Pakas Sadang Kalau di sini Pertemuan antara sungai Sadang Dan sungai Mata Alo Oke Berangkat Nah itu Wah saya injak tai sapi pak Ada tes sapi pak Jadi tadi di sana Waktu kita berangkat mancing Ada yang jatuh Ada cewek jatuh Dari motor Dia nabrak Ini motor yang Tiga roda Dia kencang Kita sudah sampai di lokasi Kita mau siap-siap dulu Prepare Mudah-mudahan malam ini Kita bisa dapat ikan sidat Oke cuy Saya bawa dua pancing Di sini Kebetulan Nanti kalau misalkan kita dapat ikan Kita langsung bakar Kita cari kayu dulu Soalnya sekarang Dingin Saya dua siap pancing Ini umpannya Saya pakai umpan khusus Saya taruh di pinggir aja Karena biasanya Ikan sidat itu Kalau malam Biasanya itu mainnya Di arus Seperti ini Oke Om Malaysia sekarang di belakang Itu Dia lagi buat api unggun Kita tinggal nungguin pancingnya Semoga aja Nggak diseret Sama ikan Oke jadi di video kali ini Saya mau cerita Untuk teman-teman semua Karena banyak pertanyaan Yang sebenarnya Harus saya jawab Sekarang Kenapa? Karena Pertanyaan itu sering Muncul di kolom komentar Gimana sih caranya kita Ngebuat vlog Entah itu vlog mancing Ataupun vlog apapun Apakah kita harus Punya kamera yang bagus lah Atau kita punya Teknik pengambilan gambar yang bagus Color grading Dan macem-macem Menurut saya semuanya itu Cuma tambahan Atau Apa ya istilahnya Ngikut lah sebenarnya Tapi inti dari vlog itu Adalah cerita Atau storytelling Gimana caranya kita Menyampaikan informasi Atau cerita Agar penonton kita itu Mampu Memahami Atau mengerti Dengan apa yang Kita bahas Atau kita sajikan Sekarang saya Gimana ya Menghilangkan semuanya Dari cara pengambilan Gambar yang bagus Mulai dari Back sound Dan segala macem Biar teman-teman Bisa paham Bahwasannya Walaupun kameranya Ini goyang Seperti ini Tapi kalau Informasi Ataupun Cara kita menyajikannya Itu baik Vlognya itu Akan menjadi Menarik juga Oke coy 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 Bisa dimengerti Hah Sekarang saya lagi Nunggu ini Kan sidat ini Jadi untuk Teman-teman semua Hah Dimakan gak Terima kasih eh ayah dimakan Oh nyangkut Kirain dimakan pak Ternyata Tadi kita sudah cerita sampai dimana ya Kita sudah cerita sampai di Storytelling Bagaimana Caranya kita menyampaikan Informasi itu Dengan jelas Tanpa mempertimbangkan Sudut pengambilan Gambar ataupun Alat yang mendukung Oke Jadi untuk teman-teman semua Kalau misalkan pengen belajar Ngevlog atau ngeyoutube Kalau misalkan halangannya itu Kendalanya itu di kamera Tapi kalian masih punya smartphone Silahkan gunakan smartphone kalian untuk Belajar terus Dan Kalau kalian punya laptop silahkan gunakan Karena Vlog itu sebenarnya Vlog-vlog lah ya gini Itu kita Nggak langsung pintar loh Sebenarnya Kita harus melewati proses Jadi kalau misalkan teman-teman Nggak mau Masuk lagi nih Jadi kalau misalkan teman-teman Nggak mau melewati proses Nggak bakalan bisa Bos Oke Jadi Semangat terus lah Akhir-akhir ini Saya sering mancing malam Karena Pagi sampai Sore itu Saya ada kerjaan Ngerjain studio Nanti kalau misalkan Studionya udah jadi Saya mau share ke teman-teman semua Ih si amar Ih si amar Oke coy Gimana beda kan Lokal ini Lagi ngapain om Ya saya lagi nyantai Ini om dari Malaysia Ngopi-ngopi Lagi ngopi Kemarin di Malaysia Berapa bulan om Dua bulan Dua bulan Itu ngapain aja Di sana Ya bantu keluarga Si di sana Saya nggak kerja di sana Oh gitu ya Iya Jadi om dari Malaysia ini Sebenarnya Dia adalah seorang kapten Kalau teman-teman nggak tahu Dia itu seorang pelaut Ya eh Popay Yang sekarang lagi cuti Karena Kapalnya itu sekarang Lagi dibenerin Sama teknisi Di pelabuhan Nanti kalau misalkan Kapalnya udah bener Om dari Malaysia Berangkat lagi Ke laut Batul Ya eh ya eh Ini kita belum Dapat ikan Sama sekali Tapi semoga aja Malam ini kita bisa Dapat ikan sidat Mana ini umpan Ususnya itu Baunya itu loh bos Hmm Sarmi lah Oke lanjut Jadi sambil nungguin Ikannya Kita ngopi dulu lah Oh mantep Emang asik gitu Ngopi sambil Mancing Ibarat Seorang kekasih Mancing lagi Ya eh Oke mantep Ini makin hari Saya makin tampan Gimana goyang Kameranya Goyang-goyangnya lagi Hiha Pusingkan kalian Belum ada yang nyamber Pemirsa Ini kita pakai Sudah pakai umpan Usus ini Umpan yang paling Bau di muka bumi Tapi ikan sidatnya Belum nyamber Biasanya di tempat saya Umumnya Kalau misalkan Kita mau mancing Ikan sidat itu Kondisi airnya itu Harus keruh dulu Karena Banyak Dari cerita-cerita Masyarakat disini Biasanya Kalau airnya lagi keruh Atau misalkan lagi naik Ikan sidatnya itu cepat Tapi sekarang Kondisi airnya Sangat jernih Makanya Bingung juga lah Itu Lokasi yang Kapan ya Yang vlog Sebelumnya Saya masih penasaran Disana Saya masih mau Kesana nantinya Kalau misalkan Masa di waktu Saya mau nangkep Ikan emasnya Banyak saran teman-teman Buat Pakai umpan pelet Saya udah konsultasi Sama om Malaysia Ternyata kalau misalkan Pelet itu cocoknya Itu Di empang Bukan di sungai Karena kalau kita pakai pelet Baunya itu bisa nyebar Kalau di sungai Karena airnya mengalir Baunya itu Tidak bakalan Kecium Sama ikan Ikan emas Yang ada Anak ikan Apa Ikan taos Ngabisin peletnya Kalian tahu sendiri kan Pelet itu cepat Cepat habis Bukan begitu om dari Malaysia Betul Betul sekali Ini om dari Malaysia itu Pakarnya ikan emas Sebenarnya Makanya kemarin Saya ngajakin dia buat Nyari ikan emas Saya masih penasaran Pokoknya kita harus Dapet lah Mungkin kalau misalkan Saya kesana lagi Dan gak dapet Saya Cari lokasi lain lah Oke coy Itu pancing kita Kita cuma pakai tiga Umpannya Semuanya pakai usus Kita berharap Salah satunya itu Digoyang Sama ikan sidat Ada jendela pak Oke Ini namanya Api unggun Atau api asmara Yang dahulu Pernah Membarah Semakin hangat Bagai ciuman Yang pertama Betak jantungku Seakan Ikut Irama Karena terlena Oleh pesona Alunan kopi Dangdut Ini kita belum Dapat ikan Bos Selamat datang Di vlognya Mister Amarji Si Boncos Yang gak pernah Dapat ikan Monster Saya mau cek Pancing dulu ya Jangan lupa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati 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 kok upload videonya gak dapet ikan jujur saya tuh gak fokus sebenernya kalau misalkan harus dapet ikan yang penting kita mancing lah temen-temen yang sering mancing juga itu pasti udah tau lah mancing di alam liar kayak gini itu kemungkinan dapet ikannya itu susah tapi kalau kita udah dapet ya pasti senang lah oke bos kalau gitu sampai disini dulu videonya kita ketemu di video saya selanjutnya sampai yae yae